Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kan sekalian Kita Lanjutkan kembali Di Pelajaran kita Dalam kitab Rasulullah Jadi kita sudah Menyelesaikan di Ad-Darsul Awal Yaitu pelajaran yang pertama Yang terkait Khususnya tentang masalah Ismul Isya Allah Isim Isya Allah Baik kita masuk ke Yang berikutnya Yaitu Ad-Darsul Ad-Thani Ad-Darsul itu maknanya Belajaran Ad-Thani artinya yang ketua Jadi cara bacanya Ad-Darsul Thani Pelajaran yang kedua Di sini yang akan kita bahas Yaitu Masih terkait dengan Ismul Isya Allah Pelajaran yang kedua Ad-Darsul Ad-Darsul Yang kita belajar ini masih Ismul Isya Allah Ad-Dika Jadi ini bagian daripada Isim Isim Isya Allah Yaitu Isim penunjuk Pertemuan yang kita Belajari adalah Hada Sekarang Dalika Nah Bedanya Isim Isya Allah Dalika Dari Hada Hanya satu Yaitu ini Lil Ba'id Lil Ba'id Apa mana Lil Ba'id Yaitu Untuk Cara Jauh Jadi Isim Yang ditunjuk Dengan Dalika Itu Caranya Jauh Kalau Hada Kita mengingat Kembali Untuk Lil Qarib Kalau Hada Lil Qarib Kalau Dalika Lil Lil Ba'id Baik Ada pun Yang lainnya Masih sama Fungsinya Dia sama Ya Untuk Mudakar Lil Mudakar Untuk Isim Mudakar Dan juga Untuk Lil Lil Mufrat Dalam Jumlah Satu Untuk Mudakar Yang berjenis Kemen laki-laki Dan Kita Sudah Bahas Bahwa Karena Isim Itu Sifatnya Umum Maka Kalau Ditinjau Dari Jenisnya Maka Dia Dibagi Menjadi Menjadi Dua Ima Dia Hakiki Masih ingat Kan Hakiki Ima Dia Maja Majazi Kalau Kalau Hakiki Itu Adalah Kita Lihat Dari Jenis Kelaminnya Kalau Ini khusus Untuk Makhluk Yang Bernyawa Baik Manusia Maupun Bina Binatang Tapi Kalau Majazi Ini Kata Benda Yang Tidak Bernyawa Contohnya Kemarin Kita Sebutkan Misal Masjid Masjidul Kolamun Kemudian Contoh Yang Lain Misal Sayyaratun Ini Sayyaratun Artinya Mubin Nah Kalau Majazi Dilihat Dari Akhir Katanya Kalau Huruf Akhirnya Itu Bukan Takmar Butoh Ini Namanya Takmar Marbutoh Berarti Dia Mudah Mudah Ini Akhirnya Mim Ini Akhirnya Dahl Berarti Dia isim Mudah Mudah Tapi Kalau Akhirnya Takmar Butoh Berarti Dia isim Lawan Katanya Mudah Apa Mu'an Mu'anas Ini Nanti Kita Akan Bahas Sendiri Tapi Yang Jelas Yang Masih Terkait Dengan Pembahasan Kita Adalah Ini Maksudnya Nil Mudah Jadi Semua Isim Yang Ditunjuk Baik Itu Dengan Harga Maupun Dalika Ini Adalah Isim Mudah Mudah Baik Itu Yang Hakiki Contoh Dalika Ahmad Dalika Umar Dalika Mujud Ini Untuk Untuk Mudahkar Yang Hakiki Misal Untuk Yang Majasi Dalika Masjid Itu Masjid Dalika Kolam Itu Pena Ataupun Popen Jadi Untuk Yang Majasi Yang Tidak Diakhiri Dengan Takmar Tutor Paham Sampai Sini Majasi Hanya Istilah Hanya Istilah Dan Hakiki Pun Hanya Istilah Untuk Membedakan Karena Isim Kata Bunda Itu Luas Ada Yang Bernyawa Dan Ada Yang Tidak Bernyawa Untuk Membedakan Ini Laki Atau Perempuan Kalau Yang Bernyawa Kan Gampang Laki Laki Karena Ada Jenis Klamen Laki 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 Kalau Binatang Misalnya Ada Kucing Laki Laki Ada Kucing Perempuan Kita Bisa Membedakan Cuma Kalau Yang Tidak Bernyawa Nah Itu Gimana Cara Membedakan Yang Bernyawa Antum Lihat Di Akhir Kata Tersebut Hurufnya Apa Kalau Hurufnya Akhirnya Ada Tak Seperti Ini Maka Dia Berarti Bukan Mudah Mudah Berarti Mu'an Mu'an Mas Kalau Tidak Ada Ini Seperti Masjidun Kualamun Dan Semua Kata Bunda Yang Kemarin Kita Sudah Perajari Maka Itu Berarti Mudah Mudah Ini Lint Mufrat Itu Untuk Jumlah Satu Sama Bedanya Hanya Disini Ini Untuk Jauh Kalau Inti Untuk Dekat Ya Dekat Sampai Sini Faham Faham Insyaallah Jadi Kalau Antum Mau Sebut Ada Mas Samsun Disitu Antum Dahlika Artinya Itu Dahlika Mukhlas Dahlika Ria Kalau Ada Dekat Hada Abu Zey Ya Karena Jaraknya Ada Dekat Hada Misal Kolamun Sekiranya Maknanya Kolamatun Kalau Sepidun Kita Jangan Jauh Dulu Karena Yang Kita Hapal Sekarang Sedang Kolam Hada Kolam Hada Maktab Kemudian Kesini Lagi Hada Kursir Ini Yang Dekat Kalau Sudah Jauh Dahlika Babun Dahlika Babun Dahlika Rojul Itu Lagi Laki Laki Dahlika Kursi 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 Jadi Bedanya Antara Hada Dan Dahlika Kalau Hada Itu Lil Karim Untuk Yang Dekat Kalau Dahlika Lil Lil Bait Untuk Yang Yang Jauh Faham Sampai Sini Faham Insyaallah Pak Ertel Faham Yang Yang Jara Dekat Hada Ini Hada Untuk Dekat Jadi Kalau Mau Menunjuk Benda Jangan Bilang Dahlika Maktabun Sangat Hada Maktabun Nah Ya Kalau Dari Situ Mau Menunjuk Saya Dahlika Ustaz Kalau Dari Situ Kesini Kalau Dari Sini Kesitu Sama Dahlika Syamsul Kalau Mas Syamsul Ada Di Sampai Saya Hada Syamsul Jadi Begitu Ya Gunakan Isyarah Yang Sesuai Ya Dengan Jaraknya Nah Itu Faham Dari Sini Faham Faham Yang Insyaallah Kayaknya Ya Sekali lagi Saya ulangi Sampai Yang pun Faham Enggak Faham Enggak Boleh Pulang Ya Nah Ini Isim Isyarah Ya Isim Isyarah Itu Isim Atau Kata Benda Penunjuk Penunjuk Benda Yang Lain Gitu Artinya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kita Sudah Tahu Artinya Ini Yang Ini Artinya Ini Itu Enggak Tahu Ya Mana Yang Disebut Ini Dan Mana Yang Disebut Itu Ya Misal Ya Contoh Contoh Saja Ini Bukan Fulus Yang Keluar Coba Yang Sebut Apa Salah Ada Miftah Menurut Saya Berarti Yang Faham Sudah Selesai Ya Faham Berarti Ya Faham Baik Kita Faham Nah Baik Kita Masuk Ke Pelajaran Mulai Antum Ikuti Ya Ikuti Apa Yang Saya Sampaikan Ad Darsuthani Ad Darsuthani Sa Buat Sani Kalau Sani Nama Saya Kalau Sani Itu Bukan Nama Saya Antum Jangan Terjemahkan Nama Saya Sani Dengan Artinya Yang Kedua Karena Saya Anak Pertama Ya Gitu Kalau Tau Sedikit Nyinggong Sani Itu Maksudnya Sabtu Manis Dulu Saya Lahirnya Sabtu Manis Makanya Waktu Anak Belajar Di Nipia Saya Ditanya Sama Dosen Pertama Ditulis Pake Tanya Pake T Saya Protes Saya Bukan Yang Kedua Dan Dosenya Pertes Antum Anak Kedua Gak Anak Pertama Salah Nama Antum Bukan Tanya Awal Maftur Awal Saya Bila Saya Sani Artinya Apakah Gak Artinya Ada Lahir Di Sabtu Manis Dosenya Lebih Gak Faham Ya Sudah Kalau Gak Faham Mulai Ad Darsu Thani Dhalika Madalika Dhalika Najmur Hada Masjid 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 kittum ma dhalika dhalika sariru man hadha wa man dhalika hadha mudarrisum wa dhalika imam ma dhalika dhalika hajar hadha sukkaru wa dhalika laban hadha dhalika kita ulangi sekali lagi addarsu thani adarsu thani dhalika dhalika ma dhalika ma dhalika dhalika najmun dhalika hadha masjidu wa dhalika baytu hadha masjidu wa dhalika hadha hisham wa dhalika hinaru hadha misu wa dhalika ma adhalika kalbu la dhalika kittum la dhalika ma dhalika dhalika sariru man hadha wa man dhalika hadha mudarsu wa dhalika imam ma madarika dhalika hajr dhalika hadha sukkaru wa dhalika laban madarika 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 kita maknai satu persatu adharsu adhani adharsu adhani 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 ke kedua ya gitu dhalika tadi sudah artinya ma i itu untuk untuk jarak jauh berarti ma dhalika apa itu sedikit mengingat istigham ma mempertanyakan berdama mati jadi kalau yang ditanya berdanya mati jangan menggunakan man tapi menggunakan ma jawabnya ma dhalika najm itu bintang dalam bahasa Arab pengucapkan kantung gak usah ditejwi dhalika najjim gak usah ya jangan dita ditejwi antang itu ditejwi antang ila aina antang gak usah ditejwi biasanya antang jadi ini menunjukkan bahwa bintang itu letaknya jauh dari kita yang sedang menunjuk tidak dekat hadha masjidu wadhanika baytun makna ini masjid dan itu rumah jadi yang sedang menunjuk dekat dengan masjid apa dengan rumah dekat dengan masjid karena yang menunjuk mengatakan hadha masjidu ini masjid kata ini berarti dia sedang dekat dengan masjid wadhanika baytun dan itu rumah berarti dia jauh dari rumah hadha hisol wadhanika himar makna ini kuda dan itu keradae jadi dia dekat dengan apa dengan kuda jauh dari dari keradae karena menggunakan da dalika jadi dalika itu untuk menuju yang jauh yang jauh kemudian ada istifah menggunakan hamzah yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ini tujuannya untuk apa liyaba mempertanyakan untuk menunjukkan apa suatu kebenaran adha dikatal apakah itu anjing jawabnya apa lah bukan dalika kitun karena memang itu adalah ku kucing kitun ya ku kucing kalau kalbun anjing madalika artinya apa apa itu sekali lagi berarti yang ditanya adalah bendama mati dan menggunakan dalika berarti benda tersebut tidak dekat dari diri artinya jauh dari yang bertanya dalika sarirun itu adalah sarir di dipan dalika sarirun berarti yang bertanya dan yang ditanya letaknya jauh dari dipan tersebut kemudian man hada wa mandalika artinya siapa ini dan siapa itu nah istifa pertanyaan dengan menggunakan man berarti yang ditanya merupakan benda yang berakal ya hada mudarriso ini adalah seorang guru pastinya kalau dituju hada berarti guru yang laki yang perempuan laki-laki ya laki-laki yang sedang kita bahas adalah laki-laki kata penda laki-laki dan itu adalah seorang imam jadi imam caranya jauh jadi yang yang menjawab ataupun yang bertanya yang bertanya madalika artinya apa itu dalika hajarun itu batu hajar itu batu ya kemudian hada sukkarun wadhalika laban hada sukkarun apa sama dengan bahasa inggris sukkarun sukkarun artinya gugulah wadhalika laban dan itu adalah su susu laban itu susu baik nah inilah pelajaran kita yang kedua ada kalimat baru disini ada apa saja coba sukkarun kemudian laban hajarun terus imam jadi ada empat kalimat yang baru ya yang wajib bagi antara sekalian untuk dihat imam adalah imam hancarun adalah batu sukkarun dan laban adalah susu nah ini kalimat yang baru baik coba bareng-bareng kita baca dari ad-darsukani dalika sampai akhir mulai ad-darsukani dalika man 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 hadha wa man dhalika hadha mudarrisun wadhalika imam ma dhalika dhalika hajarun hadha sukkarun wadhalika laban sekali lagi mulai ad-darsukani ad – dhalika dalika lelika là lelika mado badan hancarjucu wal dhalika fayn Alhamdulillah Alhamdulillah Faham sampai sini? InsyaAllah Alhamdulillah Ya Kita cukupkan Hanya satu pelajaran saja InsyaAllah kita akan bertemu di Bulan depan Di pelajaran yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh